Assalamualaikum Sobat Gossip Lovers, kabar mengejutkan datang dari Ari Wibowo dan juga Desta Mahendra usai resmi gugat cerai istri. Lantas benarkah hubungan mereka segera kembali rujuk, usai mencabut gugatannya, atau justru tetap pada pendirian awalnya yang memang ingin bercerai. Lantas apa tanggapan dari sang sahabat Raffi Ahmad atas kejadian yang menimpa rumah tangga temannya tersebut? Ini fakta mengejutkan akan kami ulas sampai ke akar-akarnya. Namun alangkah baiknya mohon subscribe channel ini terlebih dulu agar tak ketinggalan info terbaru dari kami. Kalau sudah, mari simak videonya. Usai sang aktor tampan Ari Wibowo gugat cerai sang istri Inge Anugrah yang hingga kini belum usai. Kini publik harus dikejutkan oleh presenter Desta Mahendra yang juga menggugat cerai istrinya. Usai beritanya viral di jagad media, kini akhirnya Raffi Ahmad buka-bukaan soal kabar perceraian Desta dan Natasha Rizky. Baru-baru ini suami Nagita Slavina itu mengaku tak tahu menahu soal isu perselingkuhan Desta yang menyeret namanya. Dalam tayangan For Your Pagi, Raffi Ahmad menegaskan bahwa sosok pria dalam foto yang viral. Raffi bertanya sendiri pada sahabatnya tersebut. Sementara itu soal kabar Desta mencabut gugatan cerai terhadap sang istri, Raffi Ahmad enggan berkomentar. Gue tadi pagi habis main tenis, habis syuting bareng sama Desta, gue TA-nya sedikit pun enggak. Ujar Raffi Ahmad mengutip kanal Youtube Trans 7 Official yang diunggah selasa 23 Mei 2023. Sumpah demi Allah gue enggak tahu, kata Raffi Ahmad menegaskan saat ditanya soal Desta mencabut gugatan cerai. Bahkan Raffi Ahmad menambahkan dia akan mendukung keputusan Desta apapun itu. Gue mendukung keputusan apapun karena yang menjalankan rumah tangga itu kan mereka sendiri. Setiap rumah tangga pasti punya jalannya masing-masing, punya masalahnya masing-masing, imbuh Raffi Ahmad. Terlepas dari permasalahan rumah tangganya, Raffi Ahmad menyebut bahwa Desta merupakan sosok ayah yang memperlakukan anak-anaknya dengan baik. Tapi gue akui Desta adalah sebagai sosok ayah yang baik dan gue kalau setiap mau ngajakin tenis pagi-pagi, bro ayo bro jam 6 pagi. Bro gue anterin anak sekolah dulu, ujar ayah Raffa Tar dan Rayansa itu. Demikianlah info yang bisa admin sampaikan semoga baik Ari Wibowo ataupun juga Desta diberikan kebahagiaan. Amin.